Mengawali karir sebagai pesinetron, kini ia lebih dikenal sukses sebagai YouTuber, bersama keluarga kecilnya, ia sering membagikan aktivitasnya dalam kanal YouTube Baim Paula. Kanal YouTube tersebut menjadi bisnis Baim Wong dengan pemasukan yang sangat besar, memiliki lebih dari 20 juta subscriber, dalam sebulan penghasilan Baim Wong ditaksir hingga 1 miliar rupiah. Kanal YouTube inilah yang menjadi salah satu sumber kekayaan terbesarnya, salah satu konten yang sering ia bagikan adalah konten sosial dengan membagikan bantuan kepada masyarakat yang ia temui di jalanan. Sukses sebagai YouTuber, ayah dua anak tersebut kemudian membangun PT Tiger Wong Entertainment dan menjadi bisnis Baim Wong selanjutnya, bisnis ini bergerak dalam bidang digital dan kreatif. Perusahaannya ini merupakan production house yang menghasilkan berbagai konten YouTube, diperkirakan valuasinya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dalam setahun. Bahkan, PT Tiger Wong Entertainment dikabarkan bekerjasama dengan Adia Group untuk melakukan ekspansi bisnis di bidang hospitality, merchandising, F&B, dan animasi. Sukses mendirikan production house, bisnis Baim Wong selanjutnya bergerak dalam bidang kuliner, yaitu Donuting, usahanya ini menjual berbagai macam donat aneka rasa, mulai dari rasa manis hingga gurih. Bisnis donat ini sudah memiliki banyak gerai di kota-kota di Indonesia, dibanderol dengan harga yang kompetitif dan memiliki cita rasa yang lezat, donatnya sukses bersaing di pasaran, selain Donuting, Baim Wong juga memiliki usaha kuliner lain seperti ayam gebuk bapau, koko adanko, bakmiwong, dan wongbara. Menjadi publik figur ternama dan memiliki basis penggemar yang besar, membuat Baim Wong sering menerima tawaran endorse, Baim Wong diperkirakan memiliki tarif endorse yang sangat fantastis. Hal tersebut diungkap oleh Raffi Ahmad dalam YouTube Rans Entertainment, Baim dapat merauk cuan hingga 15 miliar rupiah dalam sebulan dari endorsement, ia sering mempromosikan produk fashion, obat, jasa pengiriman, dan susu anak. Sukses memiliki beberapa usaha di bidang kuliner, selanjutnya Baim Wong meramba bisnis fashion bernama Barik Wong Jogja, bisnis yang satu ini merupakan sebuah pusat oleh-oleh yang juga menyedia makanan khas Yogyakarta, yaitu Bapia. Selain sukses dalam bidang digital platform, bisnis Baim Wong lainnya datang dari bidang animasi berjudul Kiano La La La, bisnisnya ini sukses dibanjiri investasi dari perusahaan-perusahaan besar ternama, dalam serial animasi ini, ia juga menggandeng Vicky Naki dan Sabira Alula Adnan dan bisa dinikmati di YouTube. Bisnis Baim Wong lainnya adalah merilis Liquid Fight yang diberi nama sesuai panggilan anak pertamanya. Menariknya, produk Liquid FAPE ini hadir dengan rasa es krim strawberry yang merupakan favorit sang anak. Itulah deretan bisnis Baim Wong yang menjadi sumber kekayaan dan membuatnya menjadi salah satu artis yang tajir melintir.